Indeks harga saham gabungan mengakhiri sesi 1 TDI naik 1,67% atau 74,16 poin ke level 4520. Dan untuk mengetahui pergerakan IHSG sampai pada penutupan sore ini, kita langsung bergabung dengan analis cipta dana sekuritis, Zabrina Raisa. Zabrina, bagaimana pergerakan indeks di penutupan sore ini? Ya, hari ini saya lihat bahwa pergerakan indeks selama sesi kedua memiliki tampaknya masih mengalami penguatan, di mana setelah sebelumnya indeks menguat sekitar 2,5%, hari ini juga mengalami penguatan disebabkan karena baru saja BPS merilis bahwa inflasi berada per kisaran 4,89% secara year on year. Dan ini menjadi salah satu katalis positif juga bisa kita perhatikan bahwa market sangat merespon positif dengan kondisi pada hari ini. Dan kita lihat dari bursa Asia sendiri, Indonesia merupakan indeks yang memiliki tertinggi, yakni kenaikannya sekitar 2,5%, lalu diikuti oleh Hang Seng yang juga mengalami penguatan sekitar 1,7%. Dan di samping itu juga rupiah kita hari ini terapresiasi, hingga kembali lagi berada pada kisaran 13.786. Dan beberapa katalis positif yang akan juga mempengaruhi pergerakan IHNSG untuk hari esok, nampaknya juga dengan tren window dressing yang umumnya juga akan terjadi di bulan Desember, nampaknya juga sangat berpengaruh sekali. Dan di mana kita lihat setelah indeks kita terkoreksi 2,5% di hari sebelumnya, indeks hari ini juga kembali lagi justru mengalami penguatan disebabkan karena investor kembali lagi memburu saham-saham yang dilihat mengalami fundamental yang masih sangat cukup baik. Dan di mana kita bisa perhatikan juga, sebetulnya perekonomian Indonesia secara fundamental juga relatif aman. Sehingga terlihat dari investor asing, nampaknya juga kembali lagi untuk masuk ke bursa saham Indonesia. Ya, Sabrina, lalu saham apa saja yang mempengaruhi penguatan indeks hari ini? Ya, untuk hari ini bisa kita perhatikan dari misalnya sendasri, di mana di sesi 1 tadi sempat indeks aneka industri juga mengalami penguatan cukup tajam. Dan di sesi kedua, kembali lagi aneka industri yang mengalami penguatan dari Astra International. Dan diikuti juga oleh finansial sektor, baik itu Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia, dan juga Bank Mandiri, hari ini juga rebound sangat signifikan. Ya, dan untuk perdagangan besok, bagaimana prediksi Anda? Ya, untuk perdagangan besok hari, nampaknya juga indeks masih memiliki katalisis positif, di mana kembali lagi baru saja dirilis data perekonomian RI yang cenderung juga menunjukkan respon positif ya di akhir tahun 2015. Dan di sisi lain juga dengan nantinya, nanti pada tanggal FOMC meeting yang akan terjadi, dan diikuti juga dengan BI Red yang juga kemungkinan besar akan stay di level 7,5 persen. Nampaknya juga investor telah mempricing kondisi tersebut ditambah lagi dengan kembali lagi adanya aksi window dressing di bulan Desember, harusnya juga indeks akan terus positif. Baik, terima kasih. Mirsa, demikian tadi laporan penutupan pasar dari analis cipta dana sekuriti, Zebrina Raisa.